Bukit Bintang Bukit Bintang Ada di seberang kita Ternyata kita ada yang sampai Di seberang Yang hijau itu ya Dari sini Ayam Cimeng Udah 20 tahun lebih Nasi ayamnya disini Jalan Mulan Jadi dari Berjahitan Square kita jalan kaki aja kesini Jalan Berjaya di barang kita tuh Yang mana coklat itu berjaya Nasi ayam Hai lam lagi Hai lam Hai lam ya Ya itu dia nasi ayam Cimengnya Dari ujung jalan Bukit Bintang Ayo kita Nyebrang Kayaknya sini Nyebrangnya gak nungguin lampu deh Tunggu ya kita tunggu sepi dulu Baru kita nyebrang Bukit Bintang Bukit Bintang Bukit Bintang Kita nyampe di Nasi ayam Hai nam Cimeng Tempatnya gak tahu rame Pagi ini Air powder So what you want Ini ya ayam rebus Nasi ayam Nasi ayam Oh ini nasi ayam sama nasi Yang ini Ini lah Baya di counter Nasi ayam Tidak 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 Ayamnya enak. Bumbu ini juga enak. Jadi porsinya tuh generous gitu loh. Harganya cuma 10 ringgit. Masih ada porsi ini. Nasi sama ayam. Gak tepuan. 35.000 dong. Recommend. Ayam ini. Ayamnya lumayan. Lumayan-lumayan. Emang tebal ya. Gak budek tuh ayam aja. Kamu pesannya ada-ada? Iya. Potongannya ga klik. Dia potongannya gede-gede. Potongannya gede. Jadi kalo pesen dada tuh bener-bener dada. Diambil. Terus langsung dia potongin. Chop, chop, chop. Jadi tinggal di serve. Terus penyakku ini. Aku bukannya tangan atas. Jadi diantut bagian tangan atasnya. Terus langsung diantut tangan atasnya. Terus ini tangan atasnya tuh lumayan banyak banget. Sampai udah makan setengah tuh kayak masih banyak banget sisa gitu. Lumayan kenyang ini. Penyaknya gede. Ayamnya tuh memang tebal-tebal gitu loh. Potongan dagingnya tebal-tebal. Meskipun harganya termasuknya kan. Tapi ini potongan ayamnya tebal banget. Iya nih. Untuk makanannya pura. Enak. Rekomended. Gini. Tapi untuk servisnya. Ya. Gue servisnya kurang oke. Tapi makanannya enak. Pas kita masuk ke dalam enggak ada yang sambut. Enggak ada yang senyum. Menunya cuma di lempar gitu aja udah. Mau makan apa? Mau makan apa? Ngintai lagi gitu. Udah ikinya. good morning selamat pagi sekarang kita sudah mau brunch breakfast ya masih kali ya masih lah masih breakfast jam 10 di sini kita mau makan di satu tempat makan yang dia special jualannya sup meatball fish meatball sama iya ada kayaknya ada laksa ya restorannya udah nyampe kita di depan akung di ya di situ tuh aku restoran hai hai musik ini enak banget loh sour plum juice ini namanya homemade homemade bikinnya mereka di dalamnya dikasih canboy gitu ini seder banget sekali minum langsung suka pas banget penggorokannya lagi kayak gini kan jadi aku full banget nih sour plum juice di nomor 5 tadi pesen makanannya aku ini yang pilih kuah laksa dan udah makan tadi kuah laksanya enak banget aku pesen pake bigun terus dikasih bakso goreng pesa ikan goreng terus ternyata dikasih kokosnya nih ada kerang darah ada kerang darah terus ada otak-otak dikasih toge tahu tahu potong terus kulit kulitnya udah ga garing tapi kokosnya lumayan banyak lihat nih sama tahu ini kuahnya enak ini kuahnya enak servingnya tadi pas masih panas-panas lebih enak lagi recommended banget kalo temen-temen lagi cari breakfast tempat makan yang kuah-kuah nah disini nih namanya Restoran A cool ngame banget orang tuh dateng sampe naik mobil udah dateng langsung masuk ke dalam semua pada pilih di dalam soalnya di dalam ada AC kita duduk di luar ini di luar aja ada berapa table keisi ini kuah langsung makin lama makin pedes ini kuah langsungnya makin lama makin pedes kayaknya makin lama makin nyerep punya dia deh tapi happy kalo yang direkom-nya 6 lagu gua ternyata bener-bener mantep enak kuah langsungnya panjang lama gimana kuahnya enak deh gua yang suka sama baseball kuahnya very light tapi tasty oh iya iya makanan yang mau makan yang simbol simbol banget nih buat yang baseball lover pasti suka banget deh sama ini cobain baseballnya cobain baseballnya enak 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 banget enak 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 tapi lembut banget ya sepulnya ya sepulnya sepulnya mispek mispeknya ini ini kayak bakso daging ayam atau selfie ya ini enak ini dia dipantit sama sayur ya kamu punya dia dapat beriur gede banget ini ada bakso eh eh ini ada bakso goreng kalo dipunyanya dia ini kisih sayur bakso ikan goreng di tempatmu sama sekali gak dapat sayur tapi kalau misalnya teman-teman nih ingin cari yang tasty kuahnya ini laksa udah pilihan tepat laksa ikan gorengnya juga enak coba 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 ya ini ada rasa wangi-wangi gimana gitu ya ada rasa wanginya ada kotak-kotak teksturnya lebih lebih ciwi lebih ciwi daripada yang ini lebih ciwi beda tekstur ya iya kalau yang kuah yang ini lebih light lah lebih gak selalu aku suka ini gak selalu berdumbu banget ini dua-duanya rekomen kita kasih rating berapa nih? kita kasih rating 4.5 dari 5 star 5 dari 5 star jadi udah kandungin jari 4.5 nih habis harapan kita main ke Berjaya Times Square untuk cari dessert kita mampir ke Huy Laosan yang ada di lantai 2 ini yang panjang-panjang ini apa namanya ya? coconut coconut ribbon jadi dia iris panjang gitu terus ini potongan manga dibawahnya jus manga sama ice cream manga kita lagi cobain satu tempat dessert di sini masih di Berjaya Times Square namanya Huy Laosan harganya 14 14 ringgit iya dan tempatnya lumayan rame ya dia buka island gitu buka island tapi dessertnya tuh pilihannya banyak banget yang menariknya dari melon sako manga macem-macem nih mau yang di grab and go juga ada jadi mau makan di tempat seperti ini atau yang modelnya di cup tinggal diminum di bawah juga banyak yang seru-seru di sini enak loh ini bener-bener padahal perasaan lagi suara begini tapi dari kemarin makannya ini-ini bandel ya masih di Berjaya Times Square kita keliling-keliling mau lihat playground mereka yang gede banget namanya Berjaya Times Square Team Park adanya di lantai 5 sampai ke lantai 8 gede banget ini indoor theme park terbesar di Malaysia loh guys buat temen-temen yang nanyain ke direct message Instagram kita kemarin gimana sih transportasi di KL transportasi di KL gampang kita bisa naik monorail kita bisa naik ramp bahkan kita bisa naik bus gratis juga loh di sini abis jalan-jalan kita lanjut nih ke loten hutong yang menyediain the best local food dari berbagai daerah di Malaysia sekarang kita udah makan di bawahnya loten namanya loten hutong loten hutong loten hutong jadi ada semacam food port food port yang ada di sini di bawahnya kisetan japan store di sini tuh kiri kantong adanya banyak banget tuh itu udah keliling semuanya dan akhirnya kita membutuhkan untuk makan ini apa nih? tena dan ek fried kuitiau ini masakan tena dari tadi 13,50 ringgit 13,50 ringgit dimasangnya pakai telur peteng jadi lebih wangi terus ini mintanya pedes pasti mantep coba ini dikasih kurang darah nih ya kurang darah kurang darah sejujurnya coba ya ini makanan kita ada udang jadi ada udang jadi pertama dikasih lotchong dalam udang ini pok ya guys coba ini coba ini ya coba ini kunyaku aku pesan bangkut aku sih seberang-seberangan bangkut ke kunyaku ini namanya apa ini pin one kuang bakut teh pin one kuang bakut teh ini bangkutnya kunyaku ini versinya agak gelap karena kuang bakutnya itu hertel rambang sup jadi ini yang parah yang sangat dorang itu aromatik gitu bukan yang tampery sup bukan 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 versi singapore ini versi malaysia versi kina itu nah ini harganya satu set ini harganya 21 21,50 ringgit nah pilihan dagingnya bisa pilih kita mau lix-nya doang atau memiliki spare lix atau memiliki pork belly slice itu terbanyak aku sambil 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 nyantai ke sebelah soal kilihan menu-nya banyak banget jadi kita langsung makan ya ada rasa-rasa kayak wok 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 waduh ini enak banget waduh ini enak banget dikasih gerang darah terus dikasih toge pokoknya gendut-gendut lagi dikasih gerang darah gendut gak berhenti ya pemangannya bisa cobain kok saya ya enak kalau pakai kelur asin baik-baiknya jadi ada taste asinnya gitu gak salah beli gak berhenti ya kita masak mandi terus mandi terus wow oh ya tadi pesen pesen bangkut itu satu set udah dapet nasi dapet satu korsi bangkut dan sama dapet teh panas dapet teh panas itu tadi tempat peninggung lagi iya karena ada yang dorong trolley gitu ada dorong trolley ini namanya depannya diksi jadi pilihan minumannya tuh ada wongan duo ada lip tea terus ada apa lagi lah gitu lah itu tapi semua standard mall gitu nah karena bulim sorak kita lagi udah abis kita pilih yang ini harganya 1 botol 5 ringgit yang ini yang ini namanya Queen 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 yang dua versi yang itu cuma harganya 11 ringgit kita pesen yang gede harganya 4 belan 10 2 ringgau tuh bagus buat Ini bentuknya udah kayak jel ini tuh, ditinggal makan aja. Hai, hari ini kita ada di Medan Selera. Iya, dan semua orang yang dateng ke sini itu cuma mampir ke Ah Wengko. Ah Wengko Hainan Tea & Coffee. Ini dia. Temurnya 5 minit ya? Iya, 5 minit ya. 5 minit aja. Oh ya. Oke. Thank you. Ini udah dateng ke selamatan kita yang tadi dipesan. Aku pesan ke Boise. Jadi guys, by the way, ini tempat emang udah terkenal banget puluhan tahun. Dan mereka baru pindah ke lokasi yang baru di sini. Ini baru, ini baru. Ini lokasi baru. Ini lokasi baru. Sebelumnya tuh tempatnya kecil banget. Pasarnya jelek sebelumnya ya. Iya. Kita ada letaknya dalam pasar. Nah kalau ini pasarnya kayaknya udah dibangun lagi. Jadi baru. Dan orang tuh dateng cuma mampir ke tempat ini. Jadi kita juga ikutan kayak mereka. Seperti orang-orang lokal. Gimana sih mereka black first? My first day itu pakai ini nih. Soft boiled egg. Ini lagi direbus. 5 minit terus? 5 minit gak tahan. Laper. Terus iluman wajib di sini. Ice. Ini juga. Signature Hainan Tea. Ini. Mereka terus tau banget sama ini. Kita pesan yang dingin. Ini kalau yang S. Yang sejuk gitu aja. Iya kita pesan yang dingin. Yang sejuk. Yang sejuk. Yang sejuk. Sama kita juga pesen signature-nya mereka. Ini nih. Signature kaya. Yang ini kaya ban. Roti gitu. Di dalamnya dikasih si kaya. Selai kaya. Sama yang ini versi yang di toast. Isinya sama. Isinya kaya juga. Cuma bedanya. Yang ini masih bentuk roti. Yang ini. Sudah di toast. Aku penasaran. Bingin cobain. Terus nanti. Habis ini. Kita juga mau pesan. Di sana dong. Mr. Christie Poppia. Mr. Christie Poppia. Itu terkenal juga mereka. Jadi. Mereka tuh satu. Kaya. Perjuangan kali ya. Iya. Ini kaya salad dari satu area juga. Di pasar lama. Dulu. Dulu di Indy Market ya. Iya. Di Indy Market. Dulu di Indy Market. Dan sekarang mereka udah pindah. ke ITC. Ini namanya. ICC. Ini namanya. ICC. 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 ICC Pudu. ICC Pudu. Dulu di Indy Market. OK. Betul. Terima kasih. Iya. Dulu mereka buka di Indy Market. Cuma kecil banget. Dan sekarang udah pindah ke ICC. Dan lebih bagus. Tempatnya lebih bagus. Persis di sebelahnya. Pudu Plaza. Ini makanannya. Kita ada kayak ini Orang lokal Oke kita breakfast pake ini Tolong setengah Dalamnya Dalamnya keliatan gak? Ini yang versi di toast Kayaknya keliatan enak Ini juga sama sih Kita makan yuk Ini Masih anget Wah gak salah pesan ini Ayo kita makan Ayo kita cobain Ini signature Ini semua orang di table Lain juga pada pesannya ini Ini gak ada garam Jadi kita pake kecap asin Ini rotinya enak banget guys Tadi baru sudah makan satu gigit Aduh Enak banget Tadi harus cobain deh Coba versi yang Tadi dia cobain versi yang Enggak di toast Kalau mau cobain dia di toast Sekarang dia cobain yang toast Hmm Enak Tadi toast lebih garing ya Lebih garing ya Lebih garing ya Tadi tempat versi biasa nih Versi biasa Enak ya Ada enaknya sendiri sih Tapi dia kayaknya lebih suka yang toast Tapi dia kayaknya lebih suka yang toast Hmm Supain gak terlalu pekat Wow Wow! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini... Gini... crispy popia Selamat menikmati 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 Wah ini kayaknya makan burgernya It's gonna be messy juga nih kayak gitu Gak bisa langsung di-hub Padahal banyak di-hub pake tangan Yang ini di bawahnya dikasih telur gitu Tulur dadar Tulur dadar sama sedikit sayuran Pake tangan saja saudara Jadi kita langsung makan Gede-gede Ini enak banget Enak banget Bukit-gigit gak bisa ngomong Langsung berasa enak Kamu harus coba nih Gede banget tapi gede Wow 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 Daging gede 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 Wow wow Nyabu gistiknya juga enak loh salasnya Sampai cemong cemong banget Kasih mayo Paisi mayonnaise ini berat Karena daging gistiknya dia kasih tebel Daging gistiknya tebel loh segini Tepel ya daging gistiknya Ini tadi kita belinya di Sailor Murut rakhir namanya Sailor Ambil gede Tepel lagi Gede gede Apa terharal Yang assign Daging Dor Dengan gede Sabtu itu buka jam 6 sore sampai jam 1 pagi So that's all for today Thank you guys for watching Ya kita agak kenyang banget nih Terus sekarang kita mau balik ke kamar Karena udah cape banget udah malem Mau beresin kerjaan dulu Istirahat, berkunci-berkunci dan lain-lain Thank you guys for watching Nanti kita akan ajak kalian seru-seru lagi Kuliner di Daerah KL See you tomorrow, bye-bye Thank you Thank you all for watching Jangan lupa ya like, komen, dan share video ini Jangan lupa subscribe juga Supaya tetap dapat update video-video dari kita Thank you